Ahli waris mendirikan tenda darurat di halaman kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat di Jalan Dagokota, Bandung pada Senin Petang. Aksi tersebut terpaksa dilakukan lantaran pihak Disnak Jabar Bersikuku, enggan mengosongkan bangunan meski sebelumnya. Telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ahli waris pemenang gugatan sengketa lahan dan bangunan kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Bersama Masa mendirikan tenda darurat di halaman kantor Disnak Jabar, Jalan Dagokota, Bandung, Senin Petang. Aksi mendirikan tenda tersebut terpaksa dilakukan setelah pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Bersikuku, enggan mengosongkan bangunan kantor, pasca dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum ahli waris Ijudin M. Rahmat menegaskan, sudah lebih dari dua tahun ahli waris tidak dapat menerima haknya, meski kekuatan hukum sepenuhnya sudah dimenangi ahli waris. Rencananya ahli waris bersama Masa akan bertahan di halaman kantor Disnak hingga 10 hari ke depan dan mengancam akan melaporkan seluruh pegawai negeri sipil Disnak Jabar yang masuk kerja lantaran menggunakan fasilitas yang bukan milik negara. 2016, waktu itu hasil mediasi bahwa pihak Disnak akan memberikan tempat uang untuk ahli waris dan kuasanya menempati yang layak. Tapi dari Halilabu sampai tadi tadi sore, itu tidak ada idrikan baik dari Disnak untuk memberikan tempat yang layak kepada ahli waris. Makanya kita ada inisiatif menemukan idim kepada pengadilan Negeri Kota Bandung, yang masuk ke-200 dan intensi terkait untuk memberikan posko, rendah posko untuk tempat tinggal ahli waris sementara. Seperti diberitakan sebelumnya, meski telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Negeri Kota Bandung pada tahun 2016 silam, pihak Disnak Jabar hingga kini belum mau mengosongkan kantornya. Bahkan pada Rabu pekan lalu, ahli waris bersama Masa sempat berusaha mengeksekusi paksa kantor Disnak Jabar.